Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada OPPO A38 jadi ponsel ini, kasusnya adalah lupa kunci layarnya kita akan coba untuk menghapus kunci layar pada ponsel ini dengan cara format data melalui recovery mode karena memang sudah kita acak kunci layarnya tetap tidak ketemu juga untuk masuk ke recovery mode, kita perlu mematikan ponsel ini dan untuk mematikannya, bisa kita tekan dan tahan volume atas dan tombol volume bawah kemudian sampai muncul opsi untuk mematikan ponsel ini kita matikan ponselnya lalu untuk masuk ke recovery mode, kita bisa menekan kombinasi tombol lagi yaitu tombol volume bawah dan tombol power tekan dan tahan kedua tombol sampai ponsel menyala, kemudian lepaskan tombol powernya kalau ponsel sudah nyala dan lepaskan juga volume atas jika sudah muncul keterangan recovery mode di pojok kiri bawah layarnya kalau sudah masuk ke tampilan pilih bahasa, kita pilih bahasa inggris kemudian kita pilih menu format data kemudian disini kita akan diminta untuk memasukkan verifikasi kode ada 4 angka, tinggal kita ikuti aja ke 4 angka tersebut lalu kita pilih menu format dan kita tunggu sampai proses loading wiping datanya selesai kalau sudah selesai ada keterangan data formatted, kita pilih ok aja maka ponsel akan otomatis restart selanjutnya ponsel ini akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi kita letakkan aja ponselnya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai biasanya pada ponsel OPPO yang mengalami kasus lupa kunci layar di dalamnya juga sudah terlogin akun Google nah akun Google ini sifatnya mengunci namun kadangkala juga tidak jika aplikasi admin perangkatnya diaktifkan maka akun Google bisa mengunci namun jika aplikasi admin perangkatnya tidak diaktifkan maka akun Google tidak mengunci kita lihat saja nanti apakah ponsel ini terkunci akun Google atau tidak jika terkunci akun Google maka besok kita akan bikinkan tutorial video cara bypass akun Google pada OPPO A38 untuk bypass FRP ataupun akun Google pada ponsel OPPO memang masih mudah bisa dilakukan tanpa menggunakan komputer namun dengan bantuan ponsel lain karena untuk bypass akun Googlenya kita perlu memigrasikan data atau transfer data sebagai syarat untuk proses bypass akun Googlenya disini ponselnya masih loading dan durasi loading ini lumayan lama bagi yang baterainya di bawah 10% silahkan bisa menghubungkan ponsel ke pengisi daya mau ke charger ataupun kabel data yang terhubung ke komputer juga tidak masalah agar pada saat proses loadingnya ponsel tidak kehabisan baterai namun jika nanti ternyata ponsel ini bisa kita setup sampai ke tampilan menu tidak terkunci akun Google maka tetap akan kita buatkan tutorial cara bypass akun Googlenya nanti kita akan setting dulu ponsel ini kita loginkan akun Google kemudian kita reset lagi sampai terkunci akun Google atau FRP nya yang kemudian nanti kita akan bikinkan tutorial cara bypass akun Google pada OPPO A38 sebetulnya di channel Magelang Flasher ini sudah banyak metode untuk bypass akun Google pada ponsel OPPO ada beberapa video untuk metodenya ini tetap sama silahkan teman-teman bisa cari metode bypass akun Google atau FRP untuk ponsel OPPO pada channel Magelang Flasher untuk metode bypass FRP akun Googlenya sama saja baik itu seri lawas ataupun seri baru bahkan mungkin untuk seri lawas di bawah Android 10 kita tidak perlu senam jari hanya tinggal masuk ke menu panggilan darurat kemudian dialakan bintang pagar 813 pagar maka langsung bisa terbaipas masuk menu oke ini dia untuk proses loadingnya sudah selesai sampai di tampilan Hello Screen tinggal kita setup saja ponsel ini sampai ke tampilan menu tampaknya ponsel ini tidak terkunci akun Google ya karena tidak ada logo gembok di pojok kiri atas layarnya salah satu ciri ponsel OPPO yang terkunci akun Google adalah muncul logo gembok di pojok kiri atas layarnya tampaknya pada ponsel ini tidak terkunci akun Googlenya karena halaman Wi-Fi juga bisa kita lewati jika ponsel terkunci akun Google maka pada halaman Wi-Fi tidak bisa kita lewati dan kita dipaksa untuk menghubungkan ponsel ini ke jaringan internet untuk melakukan setupnya oke aman ya kunci layar sudah hilang ternyata ponsel tidak terkunci akun Google untuk yang terkunci akun Google besok kita akan berikan tutorial cara bypassnya wassalamualaikum dan mantap jiwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati